Intro Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah. Bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Gandaria ke Beran Lama, Kakarta Selatan. Keluarga siapakah yang akan mendapatkan uang kaget dari saya? Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum! Ibu Henca! Iya! Di dalam ada siapa, Bu? Hah? Di dalam ada siapa? Ada Pak Dari. Pak Dari sama siapa, Bu? Sama titik saya, dua. Sama anak saya yang laki satu. Pak Dari bisa dibawa ke sini? Bisa. Bisa, coba. ibu berapa murid ya sekitar 40an lebih ini disini di rumah yang lagi enggak bekerja enggak lagi naik sampo nya lagi buangnya di selasa berbuang 200 kali buangnya jadi bapak sama ibu ini tugas kebersihan iya ini rumah ini pendapatannya berapa bulan cucu-cucunya lima cucu ada dua lima lima laki semua dengan pendapatan 800 ribu perbulan Bu Bagaimana cara nganturnya itu permakan saya tuh rongsokan saya taruh di dalam banyak ngumpulin botol-botol gitu jadi ibu sambilannya mencari botol-botol dan kardus bekas iya saya kumpulin ntar kamu masih ngilain gitu makan untuk makan gitu 5 hari hanya dapat Rp50.000 iya Rp60.000-Rp70.000 gitu naga udah tua iya enggak ada gantinya menariknya enggak ada gantinya saya istirahat dulu di rumah gaji 300 perak harus ya saya tahu itu pendapatannya kecil harusnya segera berbenah kalau memang itu tidak cukup harusnya jangan dipaksakan iya gerobaknya taruh mana Bu saya tidak melihat gerobak gerobaknya di lapangan oh di lapangan ada dua yang satu mbak rusak ya atau dia ngakutok saya jatuh saya juga kena beling kalau memang ibu sama bapak ada dikasih kemudahan sama yang maha kuasa untuk usaha kira-kira mau usaha apa ya saya boleh tahu gak? tahu usaha apa ya saya jadi sampai detik ini gak tahu mau usaha apa gitu dan harus dan mau terus bertahan menjadi petugas kebersihan iya maunya gitu aja saya dah ibu sekarang harapannya apa? mau ke depannya? tahu harapan apa ya Pak saya kurang tahu kurang tahu? iya sama harapannya mudah dan rumah aja bocor itu kalau ini bapak sama ibu bisa gak turun? saya agak kesulitan untuk bicara bapak lemas dengbulnya ya? lemas kakinya? iya iya dah si bapak boleh duduk aja duduk aja Pak bapak duduk aja nah iya baik Pak Judan ibu Enca saya mau ibu itu segera untuk bangkit tadi ibu bilang katanya mau benerin rumah saya mau semua cucu jangan sampai ada yang putus sekolah iya iya kalau misalnya putus sekolah nasibnya sama dengan ibu yang tidak punya apa-apa saya mau bantu gak banyak uang karena susah juga saya saya cuma sedih doang pikirin terus gimana bantu cucu gimana orang lupunya mau bantu gimana makanya susah ibu selamat ibu mendapatkan uang 29 cash salam nama saya Inca sejarah saya laik sampah tempur 41 mantan begini bapak ibu selamat saya ucapkan terima kasih banyak biasa saya dari penyelan semuanya semua ibu pegang uang kes 12 juta ibu bisa belanjakan apa saja dalam waktu dijamu 3 menit jika waktu sudah habis dan uangnya masih sisa sisanya akan saya ambil selamat saja ibu konsentrasi pikirkan apa saja yang terbaik yang untuk ibu beli beli barang yang bisa berubah tarif hidup hidup ibu harus ke warung atau apa ibu bisa pikirkan nanti ibu akan ditemani oleh rekan saya timekeeper dan satu anggota blimog di belakang ibu akan aman iya jadi ibu jangan khawatir jangan bingung ibu tenang dulu tenang dulu ambil nafas dalam tenang apakah ini yang baru pertama kalinya ibu belanja dengan uang 12 juta cash ibu di favor pak sudah siap sudah ada yang mau diucapkan sama suami mau lari sana ya oke ibu dalam hitungan ketiga ibu harus segera pergi berbelanja satu dua tiga ibu salam ayam 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 ayam